kita maupun sejarah dunia yang kedua saya bicara tentang dua hoax yaitu tentang pemilu curang saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang saya katakan itu pada beberapa kesempatan yaitu saat KPU berode hasil masyari dibentuk datang ke tempat saya saya diberitahu bahwa awas nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang begitu juga pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di TransTV pada awal tahun 2023 jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang itu sudah saya katakan di awal 2023 tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan ketika saya menjadi ketua MK MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh sehingga yang menang dinyatakan disqualifier dan yang kalah naik jadi bisa pemilu ulang bisa misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu Kedah Jawa Timur tahun 2008 saat COVID dinyatakan kalah dari Soekarwo kita batalkan hasilnya dan diulang dua hasil hasil pilkada mengkulu selatan yang menang di diskualifikasi yang di bawahnya langsung naik tiga hasil pilkada Kota Waringimbar sama dengan Bungkulu Selatan dan banyak lagi kasus dimana ada pemilihan ulang terpisah daerah tertentu desa tertentu dan sebagainya nah harus ingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur sistematis dan rasif itu muncul sebagai ponis pengadilan di Indonesia tahun 2008 ketika MK memutus sengitap pilkuk antara Hoviva dan Soekarwo saya waktu itu hakimnya dan setelah menjadi dasar ponis-fonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita jadi ini sudah menjadi yuris prubensi dan juga menjadi aturan di undang-undang di peraturan KPU di peraturan bawah itu ada gitu pelanggaran terstruktur sistematis dan masif itu jadi ini bukan hanya yuris prudensi sekali lagi tetapi juga semaksud di dalam peraturan perundang-undangan dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan didiskualifikasi saya tangani ratusan kasus tentang ini banyak ada yang diulang beberapa ini ada yang dihitung ulang dan sebagainya tergantung hakimnya punya bukti atau tidak atau kalau sudah punya bukti menerima bukti apa berani apa tidak beri